Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan Kuliah Mata kuliah Entrepreneur ya Ini sebagai ganti kuliah kemarin Saya kena tumburan Dengan acara lain saya harus Isi materi Pembekalan untuk anak Yang masih dari Papua Kita dapat sekelas dari Anak Papua aja mau kuliah Di tempat kita Kampus kita ini cukup dikenal Saya ngasih pembekalan itu Jadi saya gak sempat mengajar ini Sekarang kita ganti hari ini Jadi di topik kuliah Topik tujuh kali ini kita akan membahas tentang Apa itu bisnis Model kanvas Kalau kamu pernah ketemu Materi ini di mata kuliah Salah satu mata kuliah yang pernah kamu ikuti Ya anggap aja ini memperdalam Tapi kalau belum ya Berarti Kita harus tahu nih Kalau Kalau seorang yang mau Terutama yang Mau memulai bisnis Itu Bisnis model kanvas Ini adalah Salah satu metode Untuk menuangkan ide bisnis kita Atau Merumuskan Merumuskan Ide bisnis kita Dalam bentuk Bisnis model kanvas Ini layar saya mau muncul Notifikasi apa nih Tunggu aja ya Bisa saya geser ya Nah bagaimana Penyusunan bisnis model kanvas ini Ada beberapa Konsep ya Jadi Kalau pengertiannya ini Nanti layar saya ini Tertutup separuh nih Ada tampilan apa Ini ternyata ya Oke Saya kecilkan aja ini Ini pengertiannya ya Aduh Bentar ya Ini pengertiannya ya Jadi Bisnis model kanvas itu Merupakan sebuah template dasar ya Dari sebuah strategi manajemen Yang digunakan Dalam memulai rancangan awal Jadi Kita tuh Mendesain ya Mendesain sebuah bisnis Atau pengembangan dari bisnis yang sudah ada Jadi Kita bisa menggunakan Bisnis model kanvas ini Untuk merancang bisnis Baru yang mau kita bangun Kita sudah punya ide bisnisnya Terus mau kita Kita rumuskan ya Kita rancang ya Tapi juga bisa kita gunakan Untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada ya Jadi misalnya kita sudah punya bisnis Nah terus Kita harus merumuskan bisnis yang kita punya ini ya Biasanya untuk kepentingan pengembangan ya Kita butuh menawarkan ke pemilik modal misalnya Kalau kita butuh Tambahan modal Dan terus Nah Bentuknya itu isinya seperti ini ya Sorry nih Lihat saya kok muncul Notifikasi apa nih Masih terbaca nih ya Ya jadi Di dalam bisnis model kanvas Itu ada beberapa objeknya Ada beberapa item ini Yang ini harus diisi ya Item penting ini Ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya Jadi ada 9 item Pada bisnis model kanvas Yaitu Pertama Ada key partner Jadi sebuah bisnis ya harus punya Key partners ya Partners kuncinya Partners kuncinya bisnis itu siapa Itu harus ada ya Kemudian yang kedua Harus punya key activities Jadi Kunci dari aktivitasnya itu apa Aktivitas pokoknya itu apa Dari bisnis kita itu Itu harus ada ya Nanti kita bahas pengertiannya satu-satu ya Terus yang kedua Sorry muncul notifikasi ini Dari window ini Yang kedua Key resources Key resources berarti adalah Sumber daya pokok ya Sumber daya utama yang Dibutuhkan dalam bisnis yang mau dibangun ini Apa Itu harus kita dimisikan ya Kemudian yang kedua Value proposition Nilai Nilai tambah dari bisnis ini apa Itu yang harus kita dimisikan juga Kemudian customer relationship Nah Siapa customer dari bisnis kita nih Nah itu Yang harus kita dimisikan juga Kemudian channels Channel itu Relasi-relasi kita Ya hubungan wanita Bisnis ini Membutuhkan Cejaring gitu ya Siapa saja Nah itu Harus kita dimisikan Di bagian channels ini Kemudian customer segment Nah Kadang kita punya Customer itu Bertingkat-tingkat ya Berlevel-level ya Customer globalnya siapa Customer khususnya siapa Nah itu Harus kita identifikasi secara detail ya Supaya bisnis kita Bisa menjangkau seluruh customer yang mungkin gitu ya Itu Bagian dari BNC yang harus kita Buat ya Kemudian Yang paling mendasar adalah Dua hal yaitu Cost structure dan Revenue stream Jadi cost structure ya Berhubungan dengan Pendanaan ya Modal ya Butuh modal Apa gitu ya Kalau uang berapa Uangnya Nah itu Itu harus Didefinisikan Oke Kemudian Objek yang Terakhir yaitu Revenue stream Keuntungan-keuntungan Bentuk Keuntungan seperti apa Yang bisa Diraih dari Bisnis ini Ini adalah Komponen-komponen Dari Bisnis Model Canvas Atau kita singkat Dengan BMC Saya dapat Materi ini Dari Ikut pelatihan Di Pelatihan Ikut pelatihan Bayar sih Masa Ibu Dapat Sertifikat Jadilah Nama Pengertan Dengan Sertifikat ini Saya bisa Bisa Ngajar Kewirausahaan Nah Jadi pentingnya BMC ini apa Jadi BMC ini Sebenarnya Intinya Kamu hanya Menyusun Satu ini Ngisi Tabel ini Ngisi kolom ini Isi kolom ini Dengan Perancangan Bisnis Yang mau Kamu bangun Biasanya Kalau kita Mengajukan Pendanaan Kalau kita Mengajukan Kredit Di bank Biasanya Bisa Minta Model Bisnisnya Ini Salah satu Bentuk Model Bisnis Kita Bikin BMC Jadi Komponen-komponen Dari BMC Adalah Customer Segment Value Focussion Channel Revenue Stream Customer Relationship Key Activities Key Resources Key Partnership Dan Co-structure Soal-soal Ujian Kalau Bisa Mereka Mungkin Masih ada Bentuk Ujian Tapi Kalau Uwasnya Nanti Sangat Ditentukan Dari Kegiatan Entrepreneur Fair Yang Kita Laksanakan Untuk Seluruh Mahasib Dharma Yang Mengambil Matakulah Berusaha Mungkin Laksananya Akhir Desember Atau Mungkin Awal Januari Kita Lihat Situasinya Karena Kayaknya Kita PPKM Level 3 Kita Berita Mungkin Nanya Pemerintahan Ambatasi Kita Tidak Bergerak Di Tahun Baru Habis Tahun Baru Kita Masih Bisalah Beraktifitas Jadi Kita Bisa Bikin Basar Harapan Saya Ini Contohnya Apa Isi Dari Masing-masing Komponen Tadi Kalau Key Partners Itu Adalah Who Are Our Key Partners Who Are Our Supplier Which Key Resources Are Acquiring From Our Partner Which Key Activities Do Partners Perform Jadi Ini isi dari Key Partner Bisa Partner Partner Kita Supplier Kalau Kalau Kita Memproduksi Barang Bahannya Bahan Bakunya But Supplier Supplier Adalah Key Partners Kemudian Key Activities What Key Activities Do Our Ville Proposition Require Our Distribution Channel Customer Relationship Revenue Stream Jadi Isinya Itu Mungkin Untuk Jelasan Ada Contoh Di Bawah Ada Contoh Ada Contoh Business Model Canvas Ini Kalau Ini Penjelasannya Customer Segment Itu Pihak Yang Menggunakan Jasa Produk Dari Organisasi Kita Jadi Hasilnya Jasa Atau Produk Barang Kalau Jasa Atau Barang Siapa Yang Menggunakan Itulah Customer Segment Kalau Kita Jualan Tiket Berarti Pengguna Tiket Tiket Kendaraan Atau Tiket Nonton Event Berarti Itu Customer Kita Mereka Berkontribusi Dalam Memberikan Penghasilan Nah Jadi Hubungan Customer Segment Dan Kita Dia Ngasih Cash In Ke Kita Bahasa Mudahnya Kamu Dagang Yang Membeli Barang Kamu Itu Berarti Customer Segment Kamu Adalah Kelompok Orang Atau Organisasi Yang Dituju Oleh Perusahaan Untuk Dilayani Jadi Bisa Juga Customer Kita Ini Sebuah Bisnis Yang Lain Jadi Kita Bisnis Bisnis Bisa Kita Menyupli Barang Ke Perusahaan Yang Misalnya Kita Mengikut Tender Misalnya Bina Dharma Mau Membuatkan Baju Seragam Kamu Masuk Lelangan Berarti Customer Segment Kamu adalah Kampus Universitas Bina Dharma Kamu Menang Tender Membuatkan Baju Seragam Untuk Mahasiswa Atau Dosen Berarti Itu adalah Customer Segment Kamu Ragam Customer Segment Itu Bisa Bentuknya Pasar Terbuka Jadi Untuk Mendapatkannya Kamu Bisa Masang Iklan Di TV Untuk Mendapatkan Customer Segment Yang Luas Tapi Juga Bisa Kita Menarget Pasar Jadi Misalnya Kalau Kita Lihat Kita Naik kereta Ada kereta Yang ekonomi Berarti Dijangkoli Siapa Saja Tapi Juga Ada Kereta Eksekutif Yang Dia Menarget Pasar Yang Segment Sebenarnya Dikit Tapi Dia Daya belinya Tinggi Yaitu Gerbong Kereta Eksekutif Terus Multipasar Melayani Dua Atau Lebih Segmen Jadi Kadang Kita Bisa Bikin Bisnis Yang Segmen Itu Multipasar Ini Untuk Memperluas Segmen Dari Pasar Kita Segmen Dari Customer Kita Value Proposition Satu Keunikan Yang Menentukan Mengapa Produk Atau Jasa Tersebut Pantas Dipilih Oleh Pelanggan Nah Keunikan Jadi Kalau Kamu Punya Produk Harus Unik Boleh Saja Kamu Jualan Yang Produk Samoy Coba Kalau Kita Pasar 26 Jualan Pem Segera Etan Tidak Masalah Yang Penting Kamu Punya Keunikan Apa Uniknya Dari Produk Kamu Mungkin Rasanya Mungkin Bentuknya Bisa Juga Mungkin Sekedar Warnanya Atau Desain Tampilannya Itu Harus Ditanjolkan Dimasukkan Kedalam Value Proposition Keunikan Harus Menonjol Dari Saing Memecahkan Masalah Pelanggan Dan Memenuhi Keinan Pelanggan Jadi Kalau Pelanggan Disurvey Pelanggan Customer Dari Produk Kuliner Saya Ini Apa Orang Suka Rasa Asin Manis Disurvey Disurvey Supaya Kita Bisa Memberikan Value Proposition Sesuai Dengan Kebutuhan Pelanggan Dia Harus Punya Nilai Proposition Punya Ciri-ciri Yaitu Newness Jadi Hal yang Baru Hal yang Baru Ini Contohnya Kalau Orang yang Produksi Teh kota Zaman Dulu Tidak Ada Teh kota Orang Bikin Teh Taruh Kedihlas Orang Bikin Teh Kota Hal Yang Baru Yang Updata Juga Bisa Bikin Harus Inovatif Performance Terus Biasanya Pada Produk-produk Gadget Performance Akan selalu Dipilih Kustomer Orang Beli HP Yang Memurnya Besar Yang Prosesor Kenceng Apalagi Laptop Komputer Customization Penampilannya Customization Kadang Kita Misalnya Pasar Untuk Perempuan Maka Muncul Honda Scoopy Trendnya Cocok Untuk Modelnya Cocok Untuk Perempuan Misalnya Get The Job Done Nilai Yang Diciptakan Dengan Membantu Pelanggan Melakukan Pekerjaan Tertentu Contoh Perusahaan Advertising Agency Nah Itu Isi Dari Value Proposition Kemudian Channel Channel Konsepnya Bagaimana Organisasi Berkomunikasi Dengan Pelanggan Segmen Dan Menyampaikan Value Proposition Jadi Channel Bagaimana Bisnis Kamu Berkomunikasi Dengan Pelanggan Apakah Melalui Media Sosial Atau Kamu Masang Iklan Di TV Atau Di Media Yang Luas Yang Bisa Dimasukkan Bagian Channel 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 Meniputi Cara Meningkatkan Kesadaran Memudahkan Pelanggan Menilai Membantu Pelanggan Membeli Produk Atau Jasa Contohnya Nah Channel Ini contohnya Kalau Toyota Untuk Mengenalkan Produknya Ke Pelanggan Biasanya Ada sesi Test Jadi Pelanggan Sebelum Beli Boleh Mencoba Dulu Kalau Kamu Jualan Makanan Pempek Ada Makanan Itu Ada Testernya Sebelum Beli Boleh Makan Testernya Dulu Gratis Kalau Kita Di Mal Saya Ditawari Tester Ada Produk Minuman Tester Minuman Atau Produk Channel Cara Kita Memperkenalkan Produk Kita Ke Pelanggannya Fungsinya Apa Channel Memunculkan Sadaran Dari Pelanggan Bahwa Produk Bagus Enak Membantu Pelanggan Mengevaluasi Value Proposition Memfasilitasi Pelanggan Membeli Produk Atau Jasa Perusahaan Menyampaikan Value Proposition Pada Pelanggan Menyediakan Dukungan Pasca Penjualan Jadi Ini Fungsinya Channel Jadi Kalau Kita Beli Produk IT Atau Otomotif Ada Layanan Service Purna Jual Garansi Purna Jual Contoh Channel Bagaimana Untuk Kita Berhubungan Dengan Pelanggan Itu Lebih Komprehensif Customer Relationship Bertujuan Untuk mendapatkan Pelanggan Baru Mempertahankan Pelanggan Lama Dan Menawarkan Produk Atau Jasa Lama Dan Baru Pada Pelanggan Lama Contohnya Adalah Contohnya Adalah Asisten Nasabah Bank Personal Asisten Nasabah Besar Bank Mandiri Jadi Tujuan Ini Penting Kita Pelanggan Harus Karena Pelanggan Kita Dinamis Apalagi Zaman Sekerang Kita Sangat Sulit Mendapatkan Customer Yang Sangat Loyal Loyal Pada Kita Sangat Sulit Karena Orang Yang Punya Produk Yang Kita Bikin Bisa Banyak Orang Bisa Niru Produk Kita Mudah Kita Bikin Bisnis Apa Saja Kadang Cepat Orang Yang Niru Karena Tidak Mudah Mendapatkan Customer Yang Loyal Maka Yang Bisa Kita Menjaga Customer Relationship Supaya Kita Bisa Dapat Pelanggan Yang Baru Kemudian Hamon Baca Pelanggan Yang Lama Kita Pertahankan Nah Ragam Relationship Bisa Personal Assistant Jadi Dengan Interaksi Yang Termasuk Kalau Bersama Pasti Ada Bagian Front Office Harus Orang Yang Terkomunikasi Dedicate Personal Assistant Self Service Menyediakan Saranan Untuk Melakukan Hubungan Pelanggan Kalau Kamu Pakai Aplikasi E-commerce Dan Setelah Staff Yang Baru Itu Ada Bagian Cat Dengan Admin Itu Adalah Juga Dalam Upaya Mengisi Customer Relationship Dalam Bisnis Model Canvas Oke Berikutnya Next Kamu Bisa Pelajari Ulang Sendiri Nanti Revenue Stream Jadi Revenue Stream Itu Aliran Dana Masuk Jadi Cashin Yang Bisa Kita Peroleh Bagaimana Organisasi Memperoleh Uang Dari Customer Segmen Terdapat Dua Jenis Pendapatan Pendapatan Bisa Transaksional Bisa Pengulangan Recuring Nah Berbagai Angka Komunal Ekonomi Ini Tahu Revenue Stream Bisa Dari Penjualan Aset Kalau Pusahannya Lebih Aset Banyak Kadang Aset Perlu Dijual Untuk Nampak Modal Biaya Pemakaian Biaya Sewa Biaya Langganan Lisensi Biaya Jasa Perantara Biaya Iklan Biaya Donasi Kalau Perusahaan Kadang Iklan Dianggap Investasi Masang Iklan Di TV Itu Mahal Semiliaran Tapi Dianggap Investasi Kenapa Karena Makin Besar Iklannya Harapannya Makin Dapat Pelanggan Yang Banyak Sehingga Pendapatan Perusahaan Bisa Naik Itu Revenue Stream Jadi Berhubungan Dengan Aliran Dana Masuk Kemudian Kektivitis Kegiatan Yang Menentukan Satu Model Bisnis Elemen Ini Penting Dalam Mewujudkan Value Proposition Jadi Ada Hubungan Dengan Value Proposition Ragam Kektivitis Bisa Operasi Produksi Operasi Jasa Platform Dan Jaringan Jadi Aktifitasnya Apa Memproduksi Barang Atau Menghasilkan Jasa Atau Platform Kalau Kamu Bentuknya Maka Aplikasi E-commerce Kektivitisnya Adalah Isi Dari E-commerce Produk Yang Dijual Di Sopi Bukalapak Dan Terusnya Itu Kektivitis Orang Jual Bisa Menjual Atau Membeli Barang Di Platform Kamu Misalnya Kemudian Kek Resources Kalau Resources Berhubungan Dengan Sumber Daya Bisa Sumber Daya Manusia Sumber Daya Fisik Orang Bisnis Harus Punya Tempat Pengunan Kendaraan Peralatan Uang Meskipun Anda yang bilang Sekarang Anda Bidis yang Gak butuh Tempat Misalnya Gojek Kantor Gojek Tetap Ada Kantor Busannya Ada Dia Gak perlu Menservis Kendaraan Mobil Motornya Misalnya Kenapa Karena Yang punya Mobil Motornya Drivernya Dia Gak ada Urusannya Tapi Yang Dia Urus Adalah Asetnya Dari Perusahaan Gojek Data Tadi Harus Diolah Supaya Dia Bisa Memberi Masukan Ke Driver Supaya Driver Ngetem Di Daerah Mano Itu Dikas Informasi Oleh Aplikasinya Supaya Drivernya Efisien Dalam Mendapatkan Penumpang Jadi Tetap Ada Resources Berupa Fisik Sumber Daya Fisik Sumber Daya Manusia Tentu Sangat Utama Sangat Dibutuhkan Sekarang Kalau kamu Bisnis Bidang Teknologi Informasi Itu Yang Banyak Dicari Orang Ahli Data Analytik Jadi Bisa Melakukan Data Analytik Dari Data Yang Didapat Dari Aplikasi Kamu Sehingga Bisa Berguna Untuk Pengembangan Bisnis Ragam K Resources Bisa Manusia Bisa Fasilitas Teknologi Intelektual Channel Berikutnya E Partnership Merupakan Mitra Kerja Pengoperasian Organisasi Jadi Partner Gitu Organisasi Membutuhkan Kemitraan Untuk Berbagai Motif Seperti Penghematan Pengurangan Risiko Dan Pembelajaran Jadi Kita Butuh Partner Kamu Kalau Mau Bisnis Bagus Meskipun Bisnis Rumahan Penting Kamu Punya Partner Partner Bisa Bisa Misalnya Minimal Kamu Butuh Mentor Untuk Bisa Mendapatkan Ilmunya Bisa Berjalan Optimal Sebenarnya Kamu Bisa Menggunakan Dosen-dosen Keurauan Kampus Kita Kalau Kamu Sudah Punya Di Bisnis Mau Kamu Implementasikan Nanti Coba Dipresentasikan Di Kegiatan Entrepreneur Software Kampus Dosen-dosen Keurauan Kita Ini Adalah Bisa Bisa Jadi Partner Kamu Untuk Membagi Serik Ilmunya Kemudian Empat Kemitraan Bisa Bentuknya Aliansi Strategis Kalau Kamu Butuh Modal Kamu Butuh Partner Bank Penyedia Modal Atau Kamu Dapat Modal Dari Ventura Itu Adalah K-Partner Kamu Kemitraan Sekaligus Bersaing Dengan Kompetitor Joint Venture Untuk Pengembangan Bisnis Baru Hubungan Bari Supplier Dalam rangka Menjamin Ketersediaan Pasokan Jadi Dengan Supplier Kamu Kamu Juga Harus Membentuk Partnership Yang Bagus Supaya Pasokan Bahan Bagu Misalnya Itu Bisa Dijamin Karena Itu Juga Penting Dalam Bisnis Supaya Bisnis Berlangsung Secara Continual Cost Structure Ini Menggambarkan Semua Biaya Yang Muncul Sebagai Akibat Dioperasikannya Model Bisnis Ini Cost Berhubungan Dengan Pembiayaan Cost Ini Bentuknya Bisa Cost Drive Bisa 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 Drive Oke Nah Ini Contohnya Contohnya BMC Yang Perusahaan Besar Disini Ada Contoh Business Model Canvas Dari Perusahaan Otomotif Internasional Yang Besar BMW 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 Ini Perusahaan Otomotif Jerman Tau lah Kita pasti Hebat Punya Mobil BMW Nah Dia Visionaris Jadi Karena Otomotif Perusahaan Yang Bersaing Ketat Dia Harus Visionaire Jadi Kalau Sehari Dia Meluncurkan Produk Yang Baru Dia Sudah Punya Gambaran Berapa Tahun Kedepan Kalau Belum Berapa Bulan Kedepan Produk Yang Baru Lagi Muncul Lagi Splaging Partner IT Companies Partner IT Companies Kalau Nggak Salah BMI Mercedes Yang Nggak Sama Dengan Yang Mobil Listrik Paling Hebat Sekarang Yang Dari Amerika Apa Itu Mobil 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 Itu Nggak Mau Bikin Mobil Yang Tanpa Sopir Itu Ini Kelihatan Karena Dia Sangat Mengutamakan IT Key Activities Sales Marketing Production Innovation For A Better During Experience Develop Future Mobility Membangun Mengembangkan Mobil Masa Depan Itu Key Resources Efisiensi Dynamic Full Down Pleasure Jadi Efisiensi Yang Dinamis Sekarang Kalau Kamu Jalan-jalan Ke Fabrik Mobil Yang Manusia Dikit Karena Semuanya Dikerjain Oleh Robot Karena Alasan Efisiensi Talented People Jadi Dia Juga Fokus Pada Manusia-manusia Yang Bertalenta Ini Adalah Resources Dia Dia Kan Nyari Orang Yang Punya Talenta Bagus Direkrutnya Supaya Produknya Selalu Inovatif Value Proposition Ultimate Driving Experience Connect Connected Drive Rich Distinction On Time And Relax Jadi Value Proposition Itu adalah Produk Otomotif Yang Enak Dikendarai Cepat Kecepatannya Bagus Tapi Mengendarai Relaks Menjukan Value Proposition Oke Selanjutnya Bisa Kamu Baca Contohnya Nanti Yang Penting Itu Kamu Bisa Nggak Sekarang Kalau Kamu Sudah Punya Ide Bisnis Jadi Harapan Saya Di Peruntung Kamu Kamu Sudah Saya Lihat Di Form Yang Saya Sharekan Ada Di Forum Kamu Sudah Punya Kelompok Bisnis Sudah Punya Ide Bisnis Coba Sekarang Tugasnya Adalah Kamu Susun Kamu Tuangkan Ide Bisnis Kamu Kedalam Bentuk Bisnis Model Canvas Cukup Dengan Mencontoh Yang Ada Di Slide Ini Kamu Baca Bagus Bagus Terus Kamu Susun Bisnis Kamu Contoh Bisnis Model Canvas Uber Tapi Uber Di Indonesia Mati Kalah Dulu Ada Uber Dulu Cuma Di Jakarta Yang Bagus Ini Contoh Startup Yang Belah Bersaing Di Singapura Masih Ada Uber B BMC Seperti Ini Jadi Contoh Lagi Adalah Microsoft Bagaimana BMC Dari Microsoft Jadi Produknya Yang Sekarang Yang Baling Kedepannya Skype Yang Baling Banyak Menggunanya Dulu Awalnya Microsoft Padahal Hanya Membuat Operating System Operating System Sama Aplikasi Office Yang Dibikin Microsoft Dulu Pada Awalnya Sekarang Sudah Berkembang Luas Dengan Berbagai Aplikasi Yang Hampir 50% Komputer Di Dunia Itu 50% Lebih Menginstall Aplikasi Yang Dibuat Microsoft Oke Itu Pertemuan Hari Ini Ada Pertanyaan Boleh Chatting Boleh Kalau Yang Malu Malu Nang Ngomong Yang Mau Bertanya Silahkan Saya Tutup Zars Boleh Saya Sedang Gajet Ini Oh Aduh Yang Disawah Tinggal Dilusun Tanya Pak Yang Nanya Silahkan Bertanya Pak Silahkan Siapa Namanya Bagaimana Bagaimana Cara Mengurangi Resiko Kekeliruan Dalam Eksekusi Bisnis Pak Mengurangi Resiko Dalam Eksekusi Bisnis Tapi Bukan Topik Kari Ini Yang Yang Jelas Bisnis Kalau Kamu Ngikuti Tahapan Tahap Sampai Tahapan Hari Ini Bahkan Kita Masih Tahapan Mengkonsep Bisnis Kita Konsep Kamu Harus Jelas Saya Apa Bidang Bisnis Saya Produk Apa Jasa Barang Customer Kita Apa Tadi Jelas Jelas Buka Lagi Customer Siapa Partner Kita Siapa Semuanya Harus Definisikan Jelas Baru Implementasi Sudah Jelas Modal Siap SDM Siap Baru Jalan Bisnisnya Di tengah Jalan Harus Ada Evaluasi Yang Continue Untuk Mencegah Kegagalan Harus Ada Evaluasi Yang Continue Bisnis Model Kan Tadi Harus Dipakai Sebagai Pedoman Evaluasi Customer Relationship Siapa Siapa Evaluasi Apakah Masih Bisa Diperluas Lagi Pasar Kalau Perlu Dilakukan Penetrasi Pasar Bisa Meningkatkan Penjualan Saya Itu harus Selalu Dievaluasi Terus Ya mungkin Dengan Team Management Kamu Harus Dibahas Lakukan Tindakannya Dengan Strategi Strategi Yang Bagus Itu Jawaban saya Ada temannya Yang mau Jawab Juga Boleh Kita Diskus Sambil Ngabisin Waktu Zoom Kita Atau Ada Pertanyaan Lain Boleh Boleh Nambah Nambah Jawaban Dari Pertanyaan Temennya Atau Majukan Pertanyaan Gere Gere